Intro Sejak usia berapa kita harus mulai menyiapkan diri untuk mencari pasangan Karena kan anak muda katanya harus fokus ke studi dan karir Kalau kita mengerti formulanya bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya Maka sebetulnya mencari pasangan hidup adalah menyiapkan diri untuk dipasangkan dengan yang baik Ya pertama kan itu Kalau saya baik akan dipasangkan dengan yang baik Terus pertanyaannya Sejak umur berapa harus siap-siap jadi orang baik? Semudah mungkin Ada peran orang tua enggak disitu menyiapkan anaknya bagi pasangan hidup yang baik? Ada Berarti penyiapan pasangan hidup itu tidak hanya dimulai waktu kita mulai sadar bahwa kita laki-laki atau wanita loh ya Tapi kalau ada anak umur 13 tahun sekarang mendengarkan video ini Lalu bilang, oh iya kan suatu ketika aku harus beristri baik Berarti aku harus jadi anak umur 13 tahun yang baik Lalu tumbuh menjadi anak 14 tahun 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun Lalu 22 yang very ready 26 yang mapan Ya Nah sekarang Bagaimana kalau sudah mulai Studinya bagus, kuliah bagus ya Kemudian pekerjaan sudah ada Sudah asisten manager muda Umur 27 tahun Belum punya kekasih Wajar enggak itu? Tidak wajar Tidak wajar, kenapa? Karena seharusnya sudah dapat yang sekelas dia Seharusnya sudah ada wanita yang mulai berdebar-debar melihat perilaku anak muda umur 27 tahun ini kan Dia pinter, ini bisa itu Loncat tingginya jauh Menyelamnya lama Itu kan perilaku yang wanita kagum sekali Sebenarnya kok kamu menyelam lama sekali Uh, keturunan kami memang begitu Kakek saya menyelam dan tidak kembali Nah oke Nah, jadi kalau begitu Tidak mungkin laki-laki berkualitas Tidak menarik perhatian wanita berkualitas Itu Kalau Anda melakukan sesuatu yang hebat Pasti ada wanita yang notice Yang lihat Nah saya sebagai anak muda dulu paling stres Kalau ada teman laki-laki cakep pinter main piano Lagi kumpul-kumpul Waduh semua gadis-gadis Saya melihat Nempel semua di piano Kayak gak pernah dengar piano saja Gitu kan saya Itu keselnya orang yang gak bisa main dong Nanti sedang camping main gitar Saya melihat Kayak gak pernah dengar gitar aja semua Wanita-wanita menempel-nempel Nyanyiin dong lagu untuk aku Gitar saya diam disitu Tanya aku ini seopo gitu kan Itu stresnya laki-lakinya gak bisa apa-apa Itu banyak Nah kalau 27 tahun sudah mulai matang Harus ada Wanita yang mulai tertarik Berarti mungkin apa dia kurang bergaul Atau bergaulnya Hanya dengan laki-laki pembenci wanita Ada loh kelompok laki-laki pembenci wanita Seperti ada paguyupan wanita pembenci laki-laki Itu ada Dan kalau kumpul dua-duanya jumlu Dua-duanya single dan saling membenci Saling mengirimkan petisi dan protes Nah Jadi kalau gitu Pergaulan Pergaulan itu penting Nah sekarang Di dunia maya Dengan hubungan sebesar ini Metropolitan yang sebesar ini Kita naik kereta api saja deh Ada berapa wanita single Di kereta api itu Naik busway deh Berapa banyak wanita single di busway itu Banyak sekali Hanya kita kurang mengumumkan Jadi waktu masuk Yang single Coba Iya itu lucunya begitu Tetapi seriusnya apa? Berpakaian baik Berbahasa baik Itu loh Itu Berpendapat baik Bekerja baik Bukankah itu tanda Bahwa laki-laki itu hebat Satu lagi Pak Di dunia binatang Di dunia burung Itu Satwa Yang betina Itu biasa penampilannya Tapi satwa yang jantan Itu bukan main Harus berhias Bersolek Menari Untuk menari perhatian Di Dunia Bukan satwa ya Kalau manusia Di dunia manusia Wanitanya berhias Cantik sekali Gitu Laki-lakinya biasa-biasa Enggak Tidak Secara fisik betul Secara ekonomi tidak Secara ekonomi manusia persis Seperti satwa Laki-lakinya berhias Dalam pakaian yang baik Kendaraan yang baik Rumah yang baik Tabungan yang besar Lihat Sama Dan wanita tertarik Kepada laki-laki Yang berhias Seperti itu Berarti mengumumkannya Tidak seperti naibis Lalu bertanya Bukan seperti itu Tapi mengumumkannya adalah Apakah dari cara berdiri Anda Sudah kelihatan Bahwa Anda Tipe yang akan Menyejahterakan wanita Terima kasih